Hai guys, di video hari ini aku akan ngobrol dengan kalian tentang salah satu pengumuman terbaru dari pemerintah Jerman yang lagi sangat heboh dibicarakan, dibincangkan di Jerman dan juga di Indonesia yaitu keputusan pemerintah Jerman untuk mempermudah persyaratan untuk menjadi warga negara Jerman Sebelum aku mulai video ini, aku mau sedikit bilang disclaimer bahwa di video ini aku sama sekali tidak bermaksud untuk memaksa atau untuk nyuruh orang jadi warga negara Jerman aku hanya mau berbagi informasi karena di beberapa video aku sebelumnya di mana aku ngomong tentang warga negara Indonesia atau warga negara Jerman ada beberapa yang komen bilang bahwa aku mau mempengaruhi banyak orang untuk jadi warga negara Jerman dan aku kayak nggak sopan sama negara Indonesia jadi aku hanya mau kayak lebih membuat hal ini jelas bahwa aku sama sekali tidak mau mempengaruhi pilihan kalian aku hanya mau berbagi informasi yang menurutku sangatlah penting untuk banyak orang dan sebelum aku mulai video ini, aku harap kalian akan like dan juga subscribe Youtube aku karena ini akan sangat membantu channel aku pertama aku mau sedikit berbagi tentang latar belakang tentang topik video ini jadi seperti kalian bisa lihat dari judul video ini ini adalah sebuah program atau keputusan dari pemerintah Jerman di mana mereka bilang bahwa mereka mau mengganti peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan bagaimana warga negara asing bisa jadi warga negara Jerman ini adalah pengumuman yang kanselir Olaf Scholz umumkan beberapa minggu lalu dan begitu pengumuman ini diumumkan langsung banyak banget berita yang meliput berita ini dan juga ada banyak politikus-politikus lain yang mulai bersuara dan memberikan komentar mereka tentang hal ini sebelum aku masuk ke detail dari kayak apa aja sih peraturannya apa saja yang berubah aku mau bilang sama sekali belum ada hal konkret yang keluar dari pengumuman ini peraturannya belum berubah sama sekali keputusannya juga belum dicapai ini baru adalah sebuah pengumuman di mana pemerintah Jerman bilang bahwa mulai sekarang mereka akan mulai diskusi dan mau melihat bagaimana caranya mereka bisa mempermudah proses untuk menjadi warga negara Jerman sistem politik di negara Jerman itu memang tidaklah mudah agak ribet jujur aku juga kadang nggak sepenuhnya ngerti tapi sama seperti sistem di negara-negara lainnya ketika ada sebuah peraturan baru yang akan dikeluarkan ini tidak akan otomatis pasti diterima akan ada banyak member-member yang ada di politik Jerman di mana mereka harus menerima peraturan baru ini dan kalau misalnya mayoritas itu menerima peraturannya baru kemudian hukum ini atau peraturannya akan bisa diimplementasikan jadi walaupun oke sekarang kanselir Olaf Scholz bilang beliau akan mencoba untuk mempermudah prosesnya tapi kalau misalnya nanti begitu sudah hampir selesai dan kemudian kebanyakan member-membernya tidak setuju ini bisa saja diblok dan bisa saja tidak lolos untuk jadi hukum jadi itu kayak ada sedikit latar belakang yang aku bisa bagi ke kalian oke sekarang kita pindah ke topik berikutnya yaitu apa sih perubahan dan ini mungkin ada hal yang kebanyakan dari kalian paling penasaran, paling mau tahu jadi ada dua perubahan yang pemerintah Jerman rencananya mau lakukan yang pertama adalah durasi tinggal di Jerman untuk warga negara asing yang mau menjadi warga negara Jerman dan yang kedua adalah kemungkinan untuk memilih untuk memilih dua kewarga negaraan sekarang itu untuk kebanyakan warga negara asing jika mereka mau menjadi warga negara Jerman mereka harus sudah tinggal di Jerman selama minimum 8 tahun untuk situasi-situasi tertentu bisa diperpendek durasinya tapi untuk kebanyakan orang, warga negara asing tersebut mereka harus tinggal di Jerman selama 8 tahun dan juga memenuhi beberapa persyaratan lainnya dan kemudian mereka bisa apply untuk menjadi warga negara Jerman apa yang pemerintah Jerman sekarang mau ubah adalah untuk mengganti durasi ini dan mereka mau menggantinya jadi 5 tahun untuk kebanyakan orang jadi setelah tinggal di Jerman selama 5 tahun seseorang akan bisa apply untuk menjadi warga negara Jerman dan tidak hanya saja memperpanyak dari 8 tahun ke 5 tahun pemerintah juga bilang untuk orang-orang yang sudah sangat terintegrasi mereka bilang yang sudah sangat terintegrasi ini waktunya bisa diperpendek lagi jadi 3 tahun jadi setelah 3 tahun orang-orang tersebut juga bisa menjadi warga negara Jerman apa yang dimaksud oleh orang tersebut sudah sangat terintegrasi ini tidak terlalu dijelaskan oleh pemerintah ada banyak orang yang asumsi bilang bahwa sangat terintegrasi itu maksudnya ada seseorang yang memiliki pekerjaan di Jerman yang memiliki level pekerjaan yang tinggi yang memiliki kualifikasi atau latar belakang edukasi mereka sangat tinggi atau ada juga yang bilang ini berhubungan dengan level bahasa yang dimiliki jadi ada banyak asumsi yang beredar tapi sampai sekarang pemerintah belum bilang dengan jelas apa sih yang mereka maksud yang bisa mendapatkan warga negara Jerman setelah 3 tahun dan kemudian perubahan kedua yang direncanakan adalah untuk memperboleh 2 warga negara jadi sekarang ini negara Jerman mereka tidak memperbolehkan seseorang untuk memiliki 2 warga negaraan atau untuk memiliki 2 pasport ada beberapa pengecualian ada beberapa negara di mana Jerman memiliki sebuah hubungan khusus atau sebuah kerjasama khusus di mana warga negara tersebut bisa memiliki 2 pasport tapi untuk kebanyakan negara Jerman bilang kalau misalnya kalian mau memiliki pasport Jerman kalian harus melepaskan keluarga negaraan kalian tersebut dan sekarang pemerintah Jerman mau mengganti posisi ini di mana mereka bilang bahwa tidak hanya saja untuk beberapa negara tapi untuk semua negara kalau misalnya mereka mau memiliki pasport Jerman mereka tidak harus melepas pasport pertama yang mereka miliki ini adalah perubahan yang sangat memberikan efek terhadap banyak orang tapi sebenarnya tidak terlalu memberikan banyak efek terhadap keluarga negara Indonesia karena walaupun oke kalau misalnya peraturan baru ini akan diterima akan lolos tapi Indonesia sendiri tidak memperbolehkan hal ini walaupun peraturan ini nanti sudah keluar kalian juga tetap harus melepaskan keluarga negara Indonesia kalian karena negara Indonesia tidak menerima atau tidak mengakui keluarga negaraan ganda jadi walaupun ini mungkin bukanlah perubahan yang sangat memberikan dampak terhadap keluarga negara Indonesia tapi memang akan sangat memberikan dampak besar terhadap keluarga negara lain yang menerima keluarga negaraan ganda jadi itu adalah dua perubahan yang diumumkan oleh pemerintah Jerman yang lagi-lagi belum dikonfirmasi masih dalam diskusi dan walaupun hanya ada dua perubahan tapi ini adalah perubahan yang sangat besar yang juga bisa memberikan dampak sangat besar terhadap banyak orang hal berikutnya yang aku mau bahas adalah kenapa tiba-tiba pemerintah Jerman mengumumkan hal ini dan kenapa tiba-tiba peraturan ini akan diubah ada beberapa opini kenapa pemerintah Jerman melakukan ini apa yang pemerintah Jerman bilang adalah peraturan butuh 8 tahun untuk jadi warga negara Jerman dan peraturan bahwa tidak boleh memiliki dua warga negara ada peraturan yang sangat lama yang ditetapkan sudah ya zaman dulu bisa dibilang dan pemerintah bilang bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memperbarui karena ya zaman sudah berubah situasi juga sudah berubah jadi makanya mereka mau mengganti peraturan ini kemudian mereka juga bilang bahwa mereka sadar bahwa sekarang itu untuk mendapatkan warga ke warga negara Jerman adalah hal yang tidak mudah yang membutuhkan waktu lama yang sangat ribet yang sangat rumit dan mereka mau menggunakan juga kesempatan ini untuk membuat prosesnya jadi lebih jelas jadi lebih teratur dan yang tidak membuat susah orang-orang yang sudah ya yang sudah bisa menjadi warga negara Jerman untuk dengan lebih mudah menjadi warga negara Jerman kemudian apa juga yang banyak orang percaya adalah pemerintah melakukan ini karena nama sekarang Jerman lagi kekurangan orang negara Jerman lagi butuh banyak orang untuk datang ke Jerman untuk kerja di Jerman untuk membantu ekonomi Jerman dan makanya ini kayak bisa dibilang ada salah satu kayak motivasi ekstra yang pemerintah bisa berikan untuk orang-orang yang tertarik untuk ke Jerman dimana mereka bilang oke kalau kalian datang ke negara ini kalian kerja kalian memberikan dampak positif terhadap negara Jerman kalian bisa mendapatkan ke warga negara Jerman dengan lebih mudah tanpa harus melepaskan ke warga negara pertama kalian jadi tidak hanya saja untuk yang mengupdate peraturan yang sudah lama tapi juga untuk memotivasi orang-orang untuk datang ke Jerman karena sekarang Jerman lagi sangat butuh banyak orang untuk ngomongin tentang reaksi yang ada di pemerintah ketika Olaf Scholz beliau mengumumkan hal ini reaksinya agak mix kebanyakan politikus-politikus di Jerman mereka setuju bahwa memang peraturan dan proses untuk menjadi warga negara Jerman adalah hal yang udah kayak ketinggalan zaman yang ribet yang susah untuk dimengerti dan mereka setuju untuk mengganti dan mengupdate prosesnya tapi ada juga beberapa politikus yang bilang bahwa mengurangi peraturannya dari 8 tahun ke 5 tahun dan kemudian untuk beberapa orang bisa juga setelah 3 tahun ini adalah waktu yang sangat yang terlalu cepat untuk diopini mereka dan mereka tidak setuju dengan waktunya jadi sepertinya ada beberapa diskusi di pemerintah ada partai-partai atau ada grup-grup yang setuju ada yang netral dan juga ada yang kurang setuju jadi kita harus lihat di kedepannya seperti apa apakah akan lolos peraturan ini apakah akan ada banyak yang kayak mencoba untuk menahannya atau mencoba untuk membuatnya tidak semudah apa yang Olaf Scholz mau jadi kita harus ya lihat dan mungkin ini kita harus menunggu beberapa bulan sampai mungkin 1 tahun untuk melihat apa sih kayak akhir keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah Jerman seperti biasa aku akan menutup video ini untuk ngomongin jadi gimana ke depannya untuk sekarang menurutku ini adalah sebuah apa ya peraturan baru atau diskusi yang akan membutuhkan waktu lumayan lama untuk akhirnya selesai karena akan ada sangat banyak politikus yang memiliki opini ada yang pro, ada yang kontra kemudian nanti prosesnya gimana peraturannya apa aja mereka harus melihat kelebihan dan kekurangannya jadi mungkin menurutku update yang akan diberikan oleh pemerintah tidak akan terlalu cepat karena ini adalah ya kayak salah satu hal yang akan membutuhkan waktu lama tapi tentunya aku akan selalu memantau berita kalau misalnya akan ada update lagi dari pemerintah aku akan juga update di channel aku oke guys jadi itu videoku hari ini dimana aku ngobrol dengan kalian tentang salah satu program terbaru atau keputusan terbaru pemerintah Jerman yaitu keputusan untuk mengubah bagaimana sih caranya warga negara asing bisa menjadi warga negara Jerman aku harap informasi video ini membantu untuk kalian lagi-lagi disclaimer aku mau ulang aku sama sekali tidak bermaksud untuk mempengaruhi apakah kalian harus jadi warga negara Jerman atau tidak aku pribadi orangnya netral menurutku ada pro dan kontra dari ganti jadi warga negara Jerman atau dari tetap memegang warga negara Indonesia dan menurutku ini juga akan selalu tergantung situasi masing-masing orang as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya aku sopot 2 kali seminggu setiap hari Rabu dan hari Minggu bye